Seragam Satpam di Indonesia ganti lagi nih. Dari yang awalnya seragam satpam putih dan biru seperti ini, tahun 2021 lalu berubah menjadi coklat-coklat seperti ini. Karena warnanya, seragam satpam dibilang mirip seragam polisi. Apakah kamu suka segan, bahkan takut, waktu tiba-tiba ketemu orang berseragam di jalan? Ternyata ada penjelasan psikologi di balik itu. Seragam Sudah Lama Menjadi Simbol Otoritas Penelitian yang pernah dilakukan Leonard Bigman tahun 1974 menunjukkan bahwa orang akan lebih nurut kepada orang yang berseragam. Ini dikarenakan orang berseragam dinilai punya kuasa untuk memberikan reward dan punishment. Bigman juga bilang kalau penampilan fisik seseorang bisa saja memberikan isyarat mengenai suatu intensi. Kalau ketemu polisi di jalan, mungkin kepikiran ditilang. Ini yang bisa jadi membuat masyarakat udah ketakutan pas melihat satpam dengan seragam coklat. Warna seragam itu juga punya makna. Kebanyakan warna seragam yang kita lihat itu seperti coklat, biru tua, dan abu-abu. Menurut penelitian yang dilakukan Kurt dan Osweke, warna gelap seperti warna dasar seragam dinilai sebagai sesuatu yang dominan. Di penelitian itu juga, 26 persen responden memiliki respon negatif terhadap warna coklat, 21 persen terhadap warna oranye, dan 13 persen ke warna abu-abu. Karena mendapat banyak kritikan dari masyarakat karena dibilang mirip sama seragam polisi, per 2 Februari 2022 seragam satpam diganti lagi nih, pakai warna krem. Jadi gimana menurutmu? Apakah polisi juga harus ubah warna seragam? Terima kasih telah menonton!